Halo para pecinta battle truth heavens dimanapun kalian berada Mohon maaf beberapa hari ini mimin bener-bener lelah Sebagai gantinya mimin bakal kasih durasi lebih buat kalian Terima kasih untuk kalian yang udah mengucapkan selamat kepada mimin Kui gak usah lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini akan menyelamatkan Nan Erming Xiaoyan pun buru-buru menghampiri Nan Erming dan membopong Nan Erming Bersamaan dengan pendeta tertinggi yang menghampirinya Pendeta tertinggi pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan Sepertinya dermawan pada saat ini memiliki izin dari sang raja Xiaoyan pun menatap kepada pendeta tertinggi sebelum akhirnya mengangguk dengan senyum di wajahnya Pendeta tertinggi pun memandang ke arah Xiaoyan dengan senyum dan dengan rasa terima kasih di mata hijaunya Pendeta tertinggi pun tersenyum dan berkata agar dermawan pada saat ini dengan cepat menyelamatkan temannya Xiaoyan pun segera berterima kasih kepada pendeta tertinggi yang sangat bersemangat Jika bukan karena informasi dari pendeta tertinggi Xiaoyan mungkin akan kesulitan menghadapi temperamen dari raja sisik naga Pada akhirnya Xiaoyan segera memeluk tubuh Nan Erming dan berjalan menuju ke pegunungan dan siap untuk berbaur Resek dari kaisar iblis tua pada saat ini segera melayang di benat Xiaoyan bersamaan dengan Xiaoyan yang bersiap Batu kehamilan ilahi ini telah eksis sampai pada saat ini dan kekerasannya tidak perlu lagi diragukan Bahkan api surgawi pun mungkin tidak akan bisa melarutkannya oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus berusaha Xiaoyan perlahan-lahan menempatkan Nan Erming di atas batu kehamilan ilahi Pada saat ini Xiaoyan berpikir bahwa ia benar-benar tidak bisa terganggu oleh hal sekecil apapun Xiaoyan pun mulai menutup mata dan pada saat ini resep dari kaisar iblis tua kembali terlintas di benak Xiaoyan Semua detail kata demi kata pada saat ini dibaca oleh Xiaoyan dan dicermati karena Xiaoyan benar-benar harus bersungguh-sungguh Xiaoyan berkeringat deras dan Xiaoyan benar-benar tidak bisa mengendalikan begitu banyak informasi yang sangat banting di benaknya Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa instruksi yang tertulis oleh kaisar iblis tua ini seharusnya benar-benar memiliki resiko Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendapatkan resep yang seperti itu selama hidupnya Pada akhirnya cahaya api pun berkedip di tangan Xiaoyan dan api surgawi segera keluar dari pori-pori Xiaoyan Gelombang api langsung menelan segala sesuatu di sekitarnya Hanya tempat Huohong Er dan pendeta tertinggi yang pada saat ini tidak terpengaruh oleh api surgawi Tindakan yang dilakukan oleh Xiaoyan ini secara alami menyebabkan keributan di antara para kurcaci di sekitar Meskipun mereka tidak tahu banyak tetapi mereka juga mengerti bahwa keberadaannya adalah untuk melindungi batu ini Ketika mereka mendekat mereka pada saat ini melihat pendeta tertinggi yang mengikuti Xiaoyan Meskipun semua kurcaci merasa khawatir tetapi melihat adanya pendeta tertinggi Mereka pada saat ini hanya bisa berdiam diri dan berusaha untuk tetap tenang Sementara itu di dalam nyala api wajah Xiaoyan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keringat Hal ini bukan karena panas dari api surgawi tetapi hal ini dikarenakan kegugupan yang dialami oleh Xiaoyan Xiaoyan pun perlahan-lahan mengendalikan api surgawi untuk membungkus Nan Erming Naga api pada saat ini membungkus tubuh Nan Erming dan air di tubuh Nan Erming pada saat ini mulai menguap dengan cepat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menggerakkan segel tangannya dan tubuh Nan Erming benar-benar berubah menjadi debu Pada saat ini hanya ada jantung merah yang tersisa di tengah-tengah kobaran api di tubuh Nan Erming Di sisi lain Huo Honger segera menggumamkan nama Nan Erming ketika ia melihat pemandangan ini dengan mata kepalanya sendiri Bagi Huo Honger melihat tubuh Nan Erming berubah menjadi debu benar-benar tidak bisa diterima Tetapi pada saat ini ia menyadari bahwa ia benar-benar tidak bisa melakukan apapun dan tidak bisa mencegah Xiaoyan Meskipun ia khawatir tetapi ia tahu bahwa Xiaoyan benar-benar tidak bisa diganggu Bersamaan dengan kegugupan Xiaoyan yang pada saat ini masih berusaha untuk menolong Nan Erming Tiba-tiba terjadi sebuah getaran hebat dan seluruh ruang seketika berputar Sosok-sosok kecil yang berada di sekeliling juga pada saat ini terguncang dan benar-benar jatuh ke tanah Xiaoyan juga pada saat ini merasakan getaran tersebut dan mengutuk dengan keras Xiaoyan pada akhirnya segera mengendalikan tubuhnya agar tidak terpengaruh oleh getaran yang muncul Getaran hebat ini benar-benar berlangsung lama Sementara itu Huo Honger juga merasakan getaran hebat tersebut dan segera berteriak dengan cemas kepada Xiaoyan Ia bertanya kepada Xiaoyan apakah yang baru saja terjadi Bahkan pendeta tertinggi yang selalu tenang setiap waktu pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan perasaan tidak khawatir Sementara itu Xiaoyan yang berada di dalam gumpalan api pada saat ini semakin serius dan fokus Suhu di sekitar naik drastis dan air pada saat ini segera menguap di sekitaran Xiaoyan Huo Honger dan pendeta tertinggi pada saat ini benar-benar tidak tahan dengan suhu yang ditampilkan Pada akhirnya pendeta tertinggi pun segera menarik Huo Honger dan bergegas untuk mundur Di sisi lain Raja Sisik Naga adalah sosok yang paling dekat dengan Xiaoyan pada saat ini Ia pun bergumam bahwa anak ini benar-benar memiliki banyak trik Tetapi ia tidak terkejut karena ia telah mengalami hidup yang sangat lama Yang membuatnya pada saat ini takjub adalah kinerja yang pada saat ini ditampilkan oleh Xiaoyan Hal ini membuatnya secara bertahap percaya bahwa Xiaoyan yang berada di hadapannya ini bukanlah anak binasa Xiaoyan ini mungkin benar-benar memiliki kemampuan untuk membantunya membentuk kembali tubuh fisiknya Di tengah-tengah pemikiran dari Raja Sisik Naga ini pada akhirnya guncangan yang kuat pun segera berhenti Semua orang pun mengelah nafas panjang dan mereka pada saat ini segera fokus kepada bola api besar di pegunungan Sementara semua orang menunggu dengan nafas tertahan Mereka mendengar suara gemuruh teredam datang dari medan api Xiaoyan pada saat ini kembali merubah segelnya sambil berteriak membuat semua orang pada saat ini menjadi semakin tegang Api pada saat ini semakin besar dan menyala ke langit Ekspresi dari pendeta tertinggi pada saat ini benar-benar menjadi semakin serius Melihat hal ini para kurcaci juga pada saat ini tidak bisa menahan nafas Bersama dengan itu sebuah ledakan segera terjadi dan tanah tiba-tiba bergetar kembali Suara yang berat pada saat ini segera keluar dan membuat semua orang kurcaci berjaga-jaga Bahkan pendeta tertinggi pada saat ini benar-benar terkejut karena sumber suara ini bukan dari arah Xiaoyan Sumber suara ini berasal dari belakang persisnya dari arah kolam air Pendeta tertinggi pun segera bertanya apakah yang baru saja sedang terjadi Meskipun tidak ada esmosi yang terdengar dari perkataan pendeta tertinggi Semua orang yang mengenal pendeta tertinggi menyadari bahwa pada saat ini Ia benar-benar merasakan kekhawatiran di dalam hatinya Semua orang seketika menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi kepada mereka Ternyata suara ini belum pernah terdengar sebelumnya dan suara ini agak mirip dengan langkah kaki Sosok-sosok kurcaci kecil pun pada saat ini segera berjaga-jaga dan bersiaga Mereka pada saat ini harus memikul kewajiban untuk melindungi tanah air mereka Sementara itu pendeta tertinggi pada saat ini mengangkat tangannya dan menghitung dengan jarinya Ekspresinya tiba-tiba berubah dan ia segera berjalan ke dalam ruang dengan tongkat Ia pada saat ini mengajak Wu Hong Er yang tidak bisa bertanya kepada pendeta tertinggi Wu Hong Er menyadari jika melihat dari situasi yang berada di hadapannya Sesuatu seharusnya pada saat ini akan segera terjadi Sementara itu di sisi lain di kediaman pendeta tertinggi Yolo dan Yolin pada saat ini juga keluar pada saat yang bersamaan Yolo terlihat serius dan Yolin pada saat ini segera berjalan cepat menuju ke arah air suci Sebelum mereka berhasil mendekat pada saat ini Sesosok besar terlihat dari sebuah jarak yang cukup jauh Yolin pun segera berkata dengan heran bahwa ia belum pernah melihat sosok tersebut sebelumnya Yolo pun pada saat ini mengerutkan kening dan ia segera mengepalkan buku hitam yang berada di tangannya Yolo pada akhirnya segera berkata perlahan seharusnya ini adalah raja monster anjing laut Auranya sangat kuat dan ia benar-benar khawatir jika mereka tidak akan bisa menghadapinya Bersamaan dengan pemikiran tersebut tiba-tiba banyak ledakan segera terdengar Air suci dikelilingi oleh semua kuru caci dan pada saat ini cahaya biru segera membentuk perisai Semua orang bisa melihat selain dari sosok besar ini ada segel dan monster yang tak terhitung jumlahnya yang berdiri di tepian Monster-monster ini berkerumun dan bergerak maju untuk mendorong perisai yang dibentuk oleh para kuru caci Monster-monster ini memegang garpu baja di tangan mereka dan terus melambaikannya ke depan Melihat pemandangan ini Yolau pada saat ini mengutuk dan berkata bagaimana mungkin mereka bisa begitu menjadi benar-benar sangat gila Sebagai kepala klan dari para kuru caci Yolau juga adalah orang yang paling kuat di antara seluruh klan Ia adalah seorang Dodi bintang 4 dan dengan restu serta bantuan dari buku kuno hitam di tangannya Ia mungkin pada saat ini bisa untuk mengalahkan seorang yang berada di tingkat Dodi bintang 5 Pada akhirnya Yolau pun segera mengeluarkan cahaya biru dan pada saat ini berhasil memukul mundur para monster yang mendekat Setelah itu Yolau pun melangkah maju dan melihat sosok besar di hadapannya Sosok besar ini benar-benar memiliki tubuh 10 kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan monster yang merupakan anak buahnya Sosok besar ini terlihat sangat aneh dan berbeda dengan monster anjing laut Ia memiliki anggota tubuh yang ramping telapak tangan dan kaki yang berselaput Dari kejauhan monster ini tampak terlihat seperti seekor katak besar Ia memiliki mata besar di kelapa seperti dua lonceng tembaga dengan mata yang berwarna hijau tua Ia mengamati sekeliling dan ketika ia melihat Yolau pupil matanya yang tumpul sedikit menyusut Bersamaan dengan itu Yolau juga pada saat ini sepertinya telah memikirkan sesuatu dan keterkejutan yang luar binasa segera muncul di benaknya Suara Yolau bergetar ketika ia bertanya bagaimana ini mungkin Ia menunjuk ke katak besar dengan ekspresi dipenuhi ketidakpercayaan Katak ini memencarkan fluktuasi energi doki di puncak bintang ke-6 Katak ini disebut dengan nama katak bermata raksasa dan ia memiliki tubuh yang benar-benar sangat besar Melihat keterkejutan dari Yolau pada saat ini Yolin juga mengerutkan kening dan bertanya apakah yang sedang terjadi Apakah pada saat ini tetua Yolau menyadari sesuatu Mendengar pertanyaan dari Yolin ini Yolau hanya bisa terdiam Pada akhirnya Yolin pun segera menatap ke arah yang ditatap oleh Yolau Yolin pun seketika terkejut dan segera berkata bahwa ia pernah melihat benda ini sebelumnya Tetapi ketika ia melihatnya pada saat itu benda ini hanya seukuran telapak tangannya Tetapi bagaimana mungkin monster ini pada saat ini bisa menjadi raksasa seperti itu Di sisi lain katak besar ini pun pada saat ini mendengar percakapan di antara Yolau dan Yolin Ia pun segera menunjukkan senyum tipis dengan mulut besarnya Setelah itu katak bermata raksasa pun tiba-tiba mengeluarkan suara aneh Dan semua monster anjing laut sepertinya telah menerima perintah segera Mereka segera melancarkan serangan yang bahkan lebih gila daripada sebelumnya Melihat hal ini Yolau pun tidak bisa duduk diam dan Yolin pada saat ini juga tidak punya waktu untuk bercerita Pada akhirnya saat ini mereka benar-benar hanya bisa bertarung dan melakukan pertempuran secara langsung Mereka segera mengatur berbagai formasi dan menyerang secara bergantian untuk berhadapan dengan monster anjing laut Benturan di antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar tidak bisa dihindarkan Kekuatan Yolau di tahap bintang 4 Dodi tiba-tiba meletus dan ia segera mendesak buku hitam yang berada di tangannya Cahaya hitam buku pun segera berkedip-kedip dan doki segera melewati buku hitam dan berubah menjadi bulu panah hitam Bulu-bulu panah ini segera memenuhi langit dan seketika bulu-bulu panah ini menembus angin dan melesat di seluruh angkasa Bulu-bulu hitam ini seketika menembus daging para monster yang menyerang mendekat Sementara itu katak bermata raksasa pada saat ini benar-benar tidak mengungkapkan ekspresi apapun Ia masih berdiri di tempat dan menilai kekuatan dari Yolau Setelah itu ia segera memandang ke arah gunung Shisheng di kejauhan dan pada saat ini tatapannya tiba-tiba berubah menjadi ketakutan Katak bermata raksasa ini tidak berani bergerak dengan mudah karena ia merasakan aura kuat yang datang dari gunung Shisheng Hal ini benar-benar membuatnya ragu dan Yolau secara alami melihat bahwa yang ditakuti oleh katak bermata raksasa ini adalah Xiaoyan Ia juga menyadari jika katak raksasa ini takut kepada Xiaoyan tentu saja ia juga takut kepada Chaos Immortal Tetapi pada saat ini kedua orang tersebut benar-benar sedang berusaha dengan urusannya masing-masing Oleh karena itu keduanya tentu saja tidak akan bisa membantu para kurcaci untuk melawan para monster Yolau pada saat ini benar-benar pesimis mengingat kekuatannya pada saat ini hanya bisa berhadapan dengan bintang lima dodi Di belakang Yolau pada saat ini telah berdiri pendeta tertinggi Ekspresinya tidak terlalu gugup dan tidak ada banyak esmosi di wajah tuanya Pada saat ini ia hanya menatap katak bermata raksasa dengan diam-diam dan kekhawatiran cemas sebelumnya pada saat ini telah meredak Sementara itu Yolau pada saat ini segera bertanya kepada pendeta tertinggi apa yang harus mereka lakukan Menanggapi hal tersebut pendeta tertinggi pun memandang ke arah Yolau dan berjalan maju selangkah demi selangkah dengan tongkatnya Ia memandang katak bermata raksasa dengan tenang dan berkata kepada Yolau agar ia jangan khawatir Mendengar hal tersebut Yolau sepertinya mengerti apa yang dimaksud oleh pendeta tertinggi Pada akhirnya Yolau pun mengerahkan semua dokinya dan ia menatap ke arah katak bermata raksasa dengan seksama Bersamaan dengan itu serangan dari para monster juga secara bertahap melemah Kedua belah pihak pada saat ini benar-benar telah menemui jalan buntu di tengah-tengah pertempuran Sementara itu pada saat yang bersamaan pada saat ini api surgawi milik Xiaoyan berkedip dan melingkari jantung nan erming Tak lama setelah itu tiba-tiba api menyala semakin besar dan jantung nan erming tiba-tiba menghilang Domain api Xiaoyan juga pada saat yang bersamaan segera menghilang dengan keras Lingkaran api besar dinyalakan dan lingkaran api secara bertahap memudar dan menampakkan sosok Xiaoyan Semua orang bisa melihat Xiaoyan yang pada saat ini mengangkat tangannya dan ada sebuah pil yang melayang di udara di atas tangannya Bentuk pil ini tidak bulat tetapi seperti hati yang pada saat ini telah menyusut Rupanya ini adalah resep dari kaisar iblis tua yang bisa digunakan untuk memurnikan tubuh menjadi pil Inilah yang pada akhirnya dapat diintegrasikan ke dalam batu kehamilan ilahi Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mendesah pelan memerintahkan pil untuk segera pergi Ramuan jantung di tangannya pun seketika berubah menjadi cahaya merah dan segera melesat ke arah batu kehamilan ilahi Remuan ini segera melesat masuk dan tinggal tidak jauh dari kepala raja sisik naga Tak lama setelah itu pil pun segera menghilang dan langsung memadat menjadi sosok nan erming tetapi itu hanya sebuah tubuh spiritual Tubuh ini memiliki keadaan tembus cahaya dan sosok nan erming yang berada di dalam batu kehamilan ilahi perlahan-lahan membuka matanya Xiaoyan pun tertawa terbahak-bahak dan pada saat ini benar-benar merasa nyaman di dalam hatinya Setengah dari syaraf Xiaoyan yang sebelumnya tegang pada saat ini benar-benar telah lega Xiaoyan mengelah nafas karena pada akhirnya Xiaoyan berhasil menyelamatkan jiwa dari nan erming Namun bersamaan dengan kegembiraan ini Xiaoyan pun menyadari sesuatu dan segera menggerakkan hidungnya Xiaoyan mengerutkan kening karena mencium bau darah yang sangat kuat dan Xiaoyan segera mengarikan pandangannya kekejauhan Xiaoyan sedikit terkejut melihat pertempuran yang pada saat ini sedang berkecamuk Xiaoyan pun bergumam apakah pada saat ini sesuatu sedang terjadi Sementara itu di sisi lain katak bermata raksasa pada akhirnya kehilangan kesabarannya Ia pun segera melangkah maju memegang garpu baja besar di tangannya dan segera melesat ke depan Duki yang sangat kuat pada saat ini segera terpancar bersamaan dengan serangannya yang melesat Banyak benturan dan ledakan segera terjadi mengakibatkan para kurcaci pada meledak Formasi yang mereka bentuk pada saat ini benar-benar berubah menjadi kacau Para kurcaci yang lemah juga pada saat ini tersapu oleh aliran udara yang kuat dari katak bermata raksasa Perisai biru yang berbentuk cangkang juga pada saat ini melemah Pada akhirnya monster anjing laut pun dengan cepat bergerak maju dan mulai menyerang semua orang Sementara itu Yolo juga pada saat ini segera mengeluarkan semua kekuatannya Ia berteriak memerintahkan pendeta tertinggi untuk segera pergi bersamaan dengan dirinya yang juga melesat ke depan Pada saat ini Yolo mengeluarkan semua kekuatannya untuk berhadapan langsung dengan katak bermata raksasa Melihat hal ini semua orang pada saat ini benar-benar sangat khawatir Semua orang menyadari meskipun Yolo memiliki kekuatan yang tertinggi diantara mereka Namun jika berhadapan dengan katak bermata raksasa Mereka pada saat ini benar-benar tidak memiliki keyakinan Mereka pada saat ini hanya bisa mengelah nafas dipenuhi dengan kesedihan Tetapi tepat ketika semua orang putus asa tiba-tiba terdengar suara angin yang bertiup Hampir bersamaan dengan ledakan garpu dari katak bermata raksasa Suara benturan baja yang memakakan telinga segera bergema di telinga semua orang Garpu di tangan katak bermata raksasa pun terpental dan tubuhnya pada saat ini benar-benar munur dan tidak stabil Mata dari katak besar itu pun dipenuhi keterkejutan dan mata hijaunya benar-benar menyusut dengan cepat Ia segera melihat ke arah lesatan yang telah memukul mundur serangannya Ia segera melihat sosok yang berdiri di depan orang-orang kecil Sosok ini memegang pedang besar dengan nyala api yang pada saat ini berbentuk naga memenuhi senjatanya Ternyata sosok ini adalah Xiaoyan yang bergegas untuk membantu dari gunung Shisheng Xiaoyan seketika menoleh dan berkata kepada Yowlin agar ia melihat bagaimana keadaan tetua Yowlo Pada saat ini yang terbaik adalah menyerahkan permasalahan ini kepada Xiaoyan Yowlin seketika tercengang mendengar kata-kata dari Xiaoyan dan pada saat ini kegaguman segera memenuhi rongga hatinya Ia pun segera memulihkan keterkecutannya dan memerintahkan semua orang untuk bergegas menuju tempat Yowlo terjatuh Sementara itu Xiaoyan segera memandangi katak bermata raksasa dan pada saat ini Xiaoyan menyelikidiki kekuatan dari si monster dengan kekuatan spiritualnya Tak lama setelah itu Xiaoyan pun menyadari sesuatu dan bergumam sendirian Xiaoyan berkata mengapa ia memiliki fluktuasi yang akrab pada katak bermata raksasa ini Xiaoyan pun segera mengencangkan tangannya dengan erat dan api surgawi segera mengalir sebelum akhirnya berayun ke arah monster-monster yang datang di sekitar Monster-monster anjing laut pada saat ini seketika berhenti dan saat berikutnya tubuh mereka benar-benar terpisah terbagi dua Darah panas seketika langsung terciprat dan mereka pada saat ini benar-benar dibantai oleh Xiaoyan Pada saat ini semua air di sekitar benar-benar menjadi merah darah dan darah benar-benar menyembur kemana-mana Melihat hal ini Yolin pun segera membuka mulutnya lebar-lebar dan bergumam bahwa serangan ini benar-benar sangat kuat Ia pada saat ini benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dari serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan Dalam benak Yolin kekuatan dari Yolau sudah menjadi eksistensi terkuat yang pernah ia lihat Ia tidak menyangka pada saat ini ia bertemu dengan orang yang jauh lebih kuat dari Tetua Yolau Mata dari para kurcaci yang menonton adegan ini juga pada saat ini segera dipenuhi kegembiraan Mereka pada saat ini benar-benar tertawa karena melihat ekspresi dari katak bermata raksasa yang bahkan juga ikut ketakutan Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan tidak buru-buru bertindak untuk menghabisi raja si monster Xiaoyan dengan jelas bisa merasakan kekuatan dari katak bermata raksasa yang merupakan semut di hadapan Xiaoyan Sementara itu di sisi lain katak bermata raksasa pada saat ini tertegun ditatap oleh Xiaoyan Tak lama setelah itu katak bermata raksasa pun terhuyung-huyung seolah ia ingin melarikan diri Sementara itu Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan ada perasaan yang sangat familiar pada katak bermata raksasa Setelah sedikit merenung Xiaoyan pada saat ini segera menyadari bahwa katak bermata raksasa tersebut memiliki aura hantu yang unik Setelah analisis ini Xiaoyan pun tiba-tiba sepertinya telah menemukan jawabannya dan Xiaoyan pada saat ini bisa menyelesaikan semuanya Xiaoyan tidak membunuh katak bermata raksasa secara langsung tetapi Xiaoyan bermain keras untuk mendapatkannya Xiaoyan sengaja ingin katak bermata raksasa ini melarikan diri Jika semua ini seperti apa yang Xiaoyan duga dan jika roh hantu tidak ada di raksasa katak bermata raksasa Ia tentu saja akan segera pergi untuk menemui roh hantu dan menambah kekuatannya Xiaoyan pun bergumam sepertinya roh hantu ini tidak sederhana dan sepertinya ia memiliki rencana sesuatu Sepertinya roh hantu ini sudah memiliki kecerdasan spiritual dan kecerdasan ini tidaklah rendah Tetapi sangat disayangkan bahwa roh hantu ini pada saat ini bertemu dengan Xiaoyan Memikirkan hal ini Xiaoyan benar-benar merasa lebih bersemangat Xiaoyan menyadari bahwa dalam proses pemurnian tubuh dari Nan Erming ia membutuhkan satu roh hantu Oleh karena itu jika Xiaoyan bisa mendapatkan roh hantu ini bukankah semua langkah dan kerja keras Xiaoyan Menjadi lengkap Sementara itu di sisi lain selama pelarian yang ekstrim tubuh dari katak bermata raksasa menyusut dengan cepat Xiaoyan pun tersenyum dingin saat melihat hal ini dan segera dengan cepat mengejarnya Sementara itu di sisi lain bersamaan dengan setelah Xiaoyan datang ke keluarga warcraft dan memasuki pegunungan primitif Kota raksasa juksi menjadi gelisah dan beberapa kekuatan besar terancam satu demi satu Ancaman yang membuat resah ini secara alami datang dari Pilpeles Tampaknya pada saat ini Pilpeles benar-benar tidak tahan lagi Semua ini benar-benar didorong dari kemarahan dan dajeng karena kedua putranya semuanya telah terkubur di tangan Xiaoyan Dengan kemarahan dan kebencian terhadap Xiaoyan ini Pilpeles telah memutus semua persediaan Pil Tidak hanya berhenti di situ bahkan Pilpeles juga pada saat ini memutus semua persediaan Pil untuk aliansi bisnis Dengan pemutusan peredaran Pil ini banyak masyarakat di kota juksi benar-benar terlibat Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang mengandalkan Pil untuk mencari nafkah pada saat ini benar-benar menjadi gila Saat ini kota juksi benar-benar sudah berada dalam kekacauan dan langit benar-benar akan segera berubah Sementara itu di dalam aula dari Pilpeles pada saat ini dan dajeng memelototi semua orang yang hadir di aula Orang-orang ini adalah eksistensi terkuat dari Pilpeles dan mereka adalah tokoh inti dari Pilpeles Seorang pria paruh bayi berpakaian hijau segera berbicara dengan marah kepada dan dajeng Ia berkata tidak peduli apapun mereka benar-benar harus mencari keadilan bagi tuan muda Mendengar perkataan ini semua orang pun mengangguk tetapi dan dajeng pada saat ini terlihat sangat tenang Sementara itu seorang pria paruh bayi dengan mahkota di sebelah kiri dan dajeng pada saat ini segera membuka mulutnya Pria paruh bayi ini segera berkata agar tetua agung melihat semua ini Selama mereka menghentikan pasokan Pil seluruh kota juksi benar-benar berada di bawah kendali mereka Selama rencana ini terus berlanjut berapa banyak pasokan yang akan berlindung di Pilpeles mereka Semua orang pada akhirnya segera mengangguk mendengar perkataan dari pria paruh bayi ini Sementara itu pria paruh bayi pun segera melanjutkan perkataannya Ia berkata agar tetua agung pada saat ini juga melihat kondisi dari aliansi bisnis Menanggapi hal tersebut dan dajeng pun segera berbicara dengan nada dingin Dan dajeng berkata selama aliansi bisnis menyatakan bahwa mereka tidak akan membantu Xiaoyan Pilpeles masih akan memberikan pil yang cukup kepada mereka Pada saat ini mereka akan melihat apakah aliansi bisnis memahami arus dari apa yang mereka lakukan Menanggapi hal tersebut pria paruh bayi sebelumnya yang bernama dan King Feng pun segera berbicara Ia berkata bahwa tidak akan lama lagi aliansi bisnis pasti akan segera datang ke Pilpeles untuk membuat pernyataan tersebut Bagaimanapun hal terpenting dari aliansi bisnis adalah mengenai bisnis Menanggapi perkataan tersebut dan dajeng pada akhirnya memandang ke arah semua orang dengan ekspresi bangga Ia pun berkata bahwa ia berharap hal itu akan segera terjadi Jika aliansi bisnis bisa diselesaikan maka itu berarti umat manusia juga diselesaikan Tetapi pada saat ini ia ingin mengetahui bagaimana dengan sikap dari ras monster dan keluarga monster Pada saat ini dan dajeng menyadari bahwa di belakang Xiaoyan ada makhluk abadi yang merupakan Dodi Bintang 9 Jika sosok ini terlibat ketika Pilpeles bertempur dengan Xiaomansian Tentu saja Pilpeles benar-benar akan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan Oleh karena itu permasalahan untuk memberantah Xiaoyan jelas tidak sesederhana kelihatannya Menanggapi pertanyaan dari dan dajeng ini seorang pria paruh bayak Segera mengerutkan kening dan berbicara kepada dan dajeng Ia menjelaskan bahwa baik dari klan monster maupun keluarga warcraft tidak mengungkapkan sikap mereka Saat berdiskusi sebelumnya sepertinya mereka mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya Dengan Xiaomansian Tetapi meskipun begitu hal ini benar-benar tidak bisa dibuat sebagai patokan Menurutnya sikap dari kedua kelompok ini benar-benar masih terasa membingungkan Mendengar hal tersebut dan dajeng juga pada saat ini hanya bisa mengerutkan keningnya Dan dajeng benar-benar tidak tahu bagaimana Xiaoyan bisa mendapatkan keluarga yang kuat seperti ini Meskipun Xiaoyan benar-benar telah menginjak-ninjak pil peles Bahkan pada saat ini dan dajeng benar-benar masih ragu untuk menghabisi Xiaomansian Alasan mengapa dan dajeng tidak bertindak selama ini adalah karena ia benar-benar takut akan kekuatan besar di belakang Xiaoyan Pada akhirnya dan dajeng pun segera menghela nafas panjang dan menenangkan pemikirannya Setelah itu ia pada saat ini memandang orang-orang penting yang berjubah hitam yang berada di hadapannya Ia pun segera lanjut berbicara kepada tetua tamu yang terhormat dan memperkenalkan dirinya Dan dajeng berkata bahwa ia akan memperlakukan tetua tamu yang terhormat dengan baik Sekarang Xiaoyan telah memenggal kedua putranya satu demi satu Maka ia yang bernama dan dajeng pada saat ini benar-benar harus membalaskan dandam ini Ia benar-benar tidak bisa membiarkan keluarga kecil milik Xiaoyan ini menggeretak pil peles mereka Pada saat ini pil peles benar-benar membutuhkan bantuan dari para tetua tamu yang terhormat Selama mereka bersedia membantu maka mereka semua bisa meminta pil peles untuk memurnikan pil yang tidak lebih rendah dari peringkat ketujuh Selain daripada hal tersebut pil peles pada saat ini benar-benar akan memberikan mereka hadiah yang besar Pada saat ini ia benar-benar ingin mengetahui persetujuan dari para tetua termasuk dengan tetua senior Setelah berbicara dan dajeng pun menangkupkan tangannya kepada para pria yang berjubah hitam yang berada di hadapannya Mereka semua benar-benar memancarkan aura yang sangat baik Gelombang aura dan kekuatan mereka pada saat ini benar-benar berada di atas bintang delapan dodi Tampaknya ini adalah kartu truk terbesar dari pil peles dan juga merupakan kekuatan tempuh terkuat yang ditampilkan oleh pil peles Semua mata pun segera tertuju pada pria berjubah hitam dan pengikutnya Sementara itu pria berjubah hitam ini mendengus dingin dan menakuti kerumunan sehingga mereka tidak lagi berani menatap ke arah tetua tersebut Setelah lama hening suasana di aula pun semakin menindas dan salah satu pria berjubah hitam segera memberi hormat Pada akhirnya sosok ini pun segera berbicara kepada dan dajeng dengan suara serak Pria ini berkata bahwa mereka telah diurus oleh tetua agung selama ini dan mereka memiliki kewajiban untuk melawan pertempuran ini Tentu saja selain itu mereka juga berharap bahwa tetua agung setelahnya akan memenuhi semua janjinya Mendengar penjelasan tersebut dan dajeng pun tersenyum tipis Dan dajeng pun lanjut berkata bahwa perkataan yang keluar dari mulutnya harus dilakukan dan semua orang bisa yakin Semua orang pada akhirnya segera mengangguk mendengar perkataan dari dan dajeng Sementara itu dan dajeng pada saat ini memerintahkan semuanya untuk bubar dan melakukan apa yang ia katakan Sementara itu dan dajeng akan mundur ke pelatihan sebentar Setelah ia menembus bintang delapan maka pil peles miliknya akan segera naik ke tingkat yang lebih tinggi Kekuatan dan dajeng telah lama berada di puncak bintang ketujuh Ia hanya selangkah lagi untuk bisa mencapai bintang kedelapan tetapi masih ada celah antara puncak bintang tujuh dengan bintang delapan Namun dan dajeng juga menyadari bahwa perbedaan kekuatan ini juga sangat jauh Selain itu untuk melewati terobosan ini tidak hanya membutuhkan waktu pelatihan tetapi juga kesempatan Tetapi melihat dan dajeng yang sangat percaya diri Sepertinya ia pada saat ini sudah memiliki setengah langkah menuju bintang delapan dodi Pada akhirnya semua orang di pil peles segera menangkupkan tangan mereka dengan hormat kepada dan dajeng Dan mendoakan agar dan dajeng segera menerobos ke bintang delapan Setelah itu mereka pun segera bubar sementara dan dajeng pada saat ini menganggukan kelapanya Sementara itu di sisi lain berita mengenai pil peles yang mengajukan perang pada saat ini telah terdengar ke Xiaomansian King Haoran yang baru saja menghela nafas lega karena King Mu'er telah sembuh pada saat ini segera menegang Ia benar-benar tidak menyangka akan mendengar berita bahwa pil peles benar-benar akan memulai sebuah peperangan Setelah menerima berita ini seluruh Xiaomansian benar-benar terdiam Pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak ada dan keheningan semacam ini tampak menakutkan semua orang Semua orang menyadari seberapa besarkah pil peles di mata mereka Bagaimana mungkin Xiaomansian yang kecil ini bisa berhadapan dengan pil peles dalam waktu sesingkat ini? Bukankah jika mereka benar-benar berhadapan dengan pil peles pada saat ini Maka Xiaomansian dapat dihancurkan hanya dalam hitungan menit Sementara itu pada saat ini King Mu'er dan yang lainnya telah pulih perlahan dan berangsur-angsur menjadi sadar Tetapi mungkin perlu beberapa saat sebelum mereka benar-benar pulih sepenuhnya Sementara itu King Haoran pada saat ini memikirkan mengenai pil peles yang benar-benar ingin berperang Setelah beberapa saat King Haoran akhirnya segera mengelah nafas lega Ia pun bergumam bahwa ia benar-benar sangat cemas akhir-akhir ini dan ia benar-benar lupa Ini adalah jebakan yang mereka buat dan pil peles benar-benar telah mengambil umpannya King Haoran pada saat ini baru saja teringat dengan perkumpulan tiga kaisar bersama dengan Zen Bu Fan Yang merupakan pemimpin dari aliansi bisnis King Haoran pada saat ini mengelah nafas karena Xiaoyan yang merupakan umpan pada saat ini Benar-benar telah menarik ikan besar yang merupakan pil peles Akhirnya King Haoran pun segera bangun dan mulai mengatur dan memberi tahu ras monster serta keluarga Warcraft Meskipun permasalahan ini sudah dibahas tetapi tidak ada yang tahu bahwa itu akan datang begitu cepat Oleh karena itu pada saat ini King Haoran benar-benar perlu merencanakan semua ini dengan hati-hati dan sangat cepat Sementara itu disisilai dengan setopan dari pil yang dilakukan oleh pil peles Aliansi bisnis pada saat ini benar-benar mulai pusing dengan pengelolaan pil dari mereka Pil peles yang tiba-tiba memutuskan pasokan benar-benar membuat aliansi bisnis sedikit terkejut Zen Bu Fan pada saat ini benar-benar cemas dan mondar-mander di aula Baru saja ia akan mengirinkan seseorang untuk bertanya Tetapi pada saat ini orang-orang dari pil peles segera datang menemui Zen Bu Fan Pada awalnya Zen Bu Fan tidak mengetahui tujuan dari pil peles melakukan hal ini Tetapi seketika Zen Bu Fan pada saat ini tiba-tiba seolah-olah tampak telah tercerahkan Ia telah mendiskusikan permasalahan ini dengan Zen Zong Fu sebelumnya Pemandangan yang ia lihat di bola di mana ada pria berbaju besi hitam Segera muncul kembali dalam benak Zen Bu Fan Pada akhirnya rencana dari Zen Zong Fu pun segera dipahami oleh Zen Bu Fan Pada akhirnya Zen Bu Fan pun segera duduk dan bertemu dengan seorang utusan yang menangkan kostum dari pil peles Utusan ini pun segera membuka mulutnya dan memberikan salam kepada pemimpin aliansi bisnis Ia pun segera memperkenalkan namanya dan menjelaskan bahwa ia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan pemimpin Pria ini bernama Sui Han dan Zen Bu Fan pada saat ini bisa melihat kesombongan di matanya Zen Bu Fan pada saat ini hanya tersenyum tipis dan menganggukkan kelapanya kepada Sui Han Sementara itu Sui Han kembali mengejutkan Zen Bu Fan dengan perkataannya Ia segera berkata pemimpin pasti sangat khawatir tentang kekurangan dari pil obat Selain itu pemimpin Zen Bu Fan juga pasti sudah mengetahui tentang perselisihan antara pil peles dan Xiaomensen selama berhari-hari ini Dengan begitu tentu saja Tuan Zen Bu Fan pada saat ini mengetahui kedatangannya Pada saat ini Sui Han ingin bertanya bagaimana sikap dari pemimpin terhadap permasalahan ini Zen Bu Fan pada saat ini benar-benar sedikit tercengang dan tidak menyangka bahwa orang dari pil peles ini benar-benar berbicara to the point Zen Bu Fan pun tertegun sejenak sebelum akhirnya tiba-tiba tertawa Namun tak lama setelah itu Zen Bu Fan segera menutup matanya menarik nafas dalam dan kembali membuka matanya Dan menatap ke arah Sui Han dengan niat membunuh yang tajam Zen Bu Fan pun segera berkata bahwa berdasarkan apa yang Sui Han katakan sebelumnya Percaya atau tidak pada saat ini Zen Bu Fan benar-benar bisa membunuh Sui Han dengan segera Meskipun Zen Bu Fan tahu bahwa Sui Han disini atas nama dari pil peles tetapi ia bukanlah penguasa pil peles Yang terbaik pada saat ini adalah Sui Han jangan berani-beraninya melakukan apapun kepada Zen Bu Fan Pil peles benar-benar tidak akan dapat melakukan apapun terhadap aliansi bisnis miliknya Terlebih lagi pil peles pada saat ini benar-benar mengirimkannya utusan yang merupakan seorang anak laki-laki Yang masih bocah yang benar-benar tidak memiliki kesopanan Zen Bu Fan pada saat ini benar-benar sangat marah dan kekuatan dodi bintang delapannya pada saat ini meledak Menanggapi hal tersebut Sui Han pada saat ini tampak tidak tergerak dan hendak berbicara Tetapi pada saat yang bersamaan udara bergetar hebat dan seluruh wajah Zen Bu Fan pada saat ini berubah menjadi suram Ia pun menggertakkan giginya dan memerintahkan Sui Han untuk segera berlutut Suara Zen Bu Fan tidak terlalu keras tetapi pada saat ini tekanan yang besar tiba-tiba segera menekan dari segala arah Sui Han pun seketika langsung berlutut di depan Zen Bu Fan Ia memuntahkan seteguk darah dan matanya benar-benar memerah dengan nafas yang terengah-engah Ekspresi dari Sui Han pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kejutan Sui Han pada saat ini benar-benar kebingungan karena tidak menyangka sikap dari Zen Bu Fan akan seperti ini Sui Han pun segera mengeluarkan pil di tangannya dan terus memasukkannya ke dalam mulutnya Setelah menelan banyak pil pada saat ini kondisi dari Sui Han perlahan-lahan sedikit membaik Sementara itu di sisi lain Zen Bu Fan pada saat ini segera berkata bahwa ia akan mengingat nama Sui Han Pada saat ini yang terbaik adalah ia kembali dan menyampaikan salam kepada tuannya Beritahu tuannya agar membiarkan Zen Bu Fan memikirkan permasalahan ini Katakan kepada mereka bahwa keuntungan dari pil itu benar-benar tidak cukup untuk aliansi bisnis Oleh karena itu mereka jangan berpikir bahwa mereka dapat memanipulasi aliansi bisnis yang dipimpin oleh Zen Bu Fan secara sewenang-wenang Zen Bu Fan pada saat ini benar-benar telah menyadari tindakan dari pil peles sudah lama membuat Zen Bu Fan merasa kesal Zen Bu Fan juga menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh pil peles ini tidak lebih dari sekedar memaksa aliansi bisnis untuk berdiri di sisi pil peles Zen Bu Fan segera menyadari pemikiran dari pil peles yang mengetahui dengan pasti bahwa selain dari perbedaan kekuatan dengan Xiaomansian Perbedaan ekonomi juga pada saat ini menjadi faktor perang di antara mereka Meskipun Zen Bu Fan menyadari kekuatan besar dari pil peles tetapi Zen Bu Fan pada saat ini telah mempercayai kemampuan Xiaoyan Sementara itu adegan berpindah ke aliansi bayangan yang pada saat ini tersembunyi di bawah kota Juxi Di dalam sebuah gua pada saat ini terlihat ratusan ribu sosok yang berdiam Sosok-sosok ini dililit rantai yang memiliki cahaya kemerahan dan mereka benar-benar tidak bergerak Di kedalaman gua pada saat ini terlihat sosok yang berjalan dan sosok ini adalah Gui Yin Gui Yin pada saat ini memasuki sebuah aula yang benar-benar sangat tenang Bersamaan dengan kedatangan dari Gui Yin pada saat ini sebuah suara segera terdengar Sepasang mata perlahan terbuka ketika sosok ini bertanya mengapa Gui Yin kembali Apakah pada saat ini Gui Yin benar-benar telah gagal Gui Yin adalah pembunuh utama dari aliansi bayangan sementara Xiaoyan tidak lebih dari seorang Dodi bintang tujuh Sebaiknya Gui Yin pada saat ini memberi ia alasan mengapa pembunuhan ini gagal Suara ini benar-benar terdengar menakutkan dengan mata berukuran besar yang tiba-tiba pada saat ini menatap tajam ke arah Gui Yin Bersamaan dengan itu dua cahaya api berwarna Saiyan segera melesat ke arah Gui Yin Melihat panah cahaya yang sangat cepat ini mata Gui Yin pun seketika bergetar tetapi ia benar-benar tidak bergerak Kedua panah ini pun seketika berhenti tepat di hadapan Gui Yin sebelum akhirnya menghilang Gui Yin tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi ia perlahan-lahan segera mengangkat tangannya Telapak tangan yang kering benar-benar berbeda dari sebelumnya seolah-olah disap kering dalam sekejap Gui Yin yang sebelumnya benar-benar sangat ganas pada saat ini benar-benar memiliki aura kehidupan yang sangat lemah Saat Gui Yin mengangkat tangannya Doki Gui Yin berputar di telapak tangannya dan kemudian berubah menjadi wajah seorang wanita Wajah wanita ini sedikit sangat buram dan pada saat ini Gui Yin segera menatap ke arah pipi wanita yang memiliki ekspresi yang sangat sedih Gui Yin pada akhirnya segera membuka mulutnya ketika ia berkata bahwa ia hampir tidak bisa mengingatnya Tetapi pada saat ini akhirnya ia benar-benar telah mendengar berita tentang dirinya Gui Yin pun tertawa dan lanjut menjelaskan bahwa ia bangkit dari kubur hanya untuk mengingatnya Mendengar perkataan dari Gui Yin ini suara misterius pun segera bertanya apakah semua ini benar-benar karena seorang wanita Apakah Gui Yin pada saat ini benar-benar tidak tahu betapa pentingnya misi ini Sosok yang baru saja berbicara pada saat ini benar-benar merasa tidak senang karena Gui Yin seolah-olah tidak menganggapnya serius Sosok itu pun segera menelambaikan tangannya dan pada saat ini wajah wanita di tangan Gui Yin pun seketika menghilang Sementara itu Gui Yin perlahan-lahan mengangkat kelapanya dan menatap mata raksasa yang berada di atas Sementara itu sosok mata yang berada di atas kembali membuka mulutnya untuk berbicara Ia berkata bahwa Gui Yin berani melanggar perintah karena seorang wanita dan apakah Gui Yin tahu betapa serius konsekuensinya Mendengar perkataan tersebut Gui Yin pada saat ini seolah-olah sedikit tidak sabar Ia hanya melambaikan tangannya berbalik dan bergegas untuk pergi Melihat tindakan yang dilakukan oleh Gui Yin ini tentu saja sosok hantu yang berada di atas seketika sangat marah Ia pun segera berkata jika Gui Yin benar-benar melangkah pergi dari sini Gui Yin akan menjadi musuh dari seluruh aliansi bayangan mulai saat ini Mendengar gertakan ini Gui Yin yang berbalik sebelumnya pun seketika berhenti Ia merasakan tubuhnya gemetar di bawah jubah hitamnya yang lusuh Tiba-tiba jubah hitam itu pun terangkat dan memperlihatkan tubuh dengan wajah asli di belakangnya Wajah yang menakutkan ini segera menatap mata aneh yang besar dan suara aneh segera berbicara dari sosok di belakang punggung Gui Yin Suara itu segera berkata bahwa ia tidak pernah menyangka sosok tersebut akan mengancam Gui Yin termasuk juga dengan aliansi bayangan Melihat sosok yang baru saja terungkap dan berbicara Mata besar aneh pun tampak terkejut dan pupil matanya pada saat ini menyusut tajam Sosok itu pun benar-benar berhenti berbicara sementara jubah dari Gui Yin kembali tertutup Gui Yin pun terus berjalan keluar hingga pada akhirnya setelah mencapai pintu Gui Yin pun kembali berhenti Gui Yin pun kembali membuka mulutnya dan berkata agar sosok tersebut jangan khawatir Ia pada saat ini telah membuat sebuah pengaturan dan bahkan jika ia tidak membunuh Xiaoyan Seseorang akan membunuh Xiaoyan dengan segala cara yang mereka miliki Setelah ia mengucapkan perkataan ini sosoknya segera menginjak tanah melayang jauh dan segera menghilang dari gua hantu Setelah kepergian dari Gui Yin ini mata besar aneh tersebut pun hanya bisa terdiam Tak lama setelah itu sebuah pria berjubah hitam pada saat ini segera muncul di hadapannya Dengan jubah bertuliskan bunuh dan nomor 81 Sosok tersebut pun berjalan cepat di hadapan mata raksasa dan berlutut dengan satu lutut dan mengepalkan tinjunya Sosok mata aneh besar pun pada saat ini segera berkata agar mereka melanjutkan sesuai rencana Pria bertopeng dengan nomor 81 ini pun segera mengaguhkan kelapanya dan segera menghilang di kegelapan Bersamaan dengan itu mata biru raksasa pun berkata dengan dingin bahwa Bill Peles benar-benar telah ditakdirkan untuk menjadi korban